Pemirsa, bagi sebagian orang, kertas bekas dianggap sisa sampah yang hanya dibuang begitu saja. Namun berbeda dengan Sartono, pria paruh baya asal Kelaten Jawa Tengah ini menjelap kertas bekas menjadi patung bernilai seni tinggi. Inilah Sartono, meski tanpa penglihatan, pria berusia 58 tahun ini tetap menyalurkan kreatifitasnya di dunia seni patung. Meskipun menyandang Tuna Netra, Sartono tetap semangat untuk terus berkarya, memanfaatkan kertas bekas di rumahnya, kampung sekalekan Kelaten Jawa Tengah. Jari tengah Sartono begitu cekatan meracik potongan kertas yang dilumuri lem. Kertas itu kemudian ditempelkan pada permukaan pola patung yang telah disusun. Begitulah seterusnya Sartono berkarya. Semua patung kertas Sartono berbahan baku kertas bekas, kehaliannya dapat berkarya seni patung ini didapat dari bimbingan temannya yang merupakan seniman patung. Sartono sendiri memiliki hobi menggambar saat kecil ketika belum mengalami kebutaan mata. Bermodal ketekunan dan kerja keras, akhirnya ia mampu membuat patung aneka bentuk dengan hanya merabah. Patung-patung yang telah terbuat diantaranya patung Presiden pertama Soekarno, Pangeran Diponegoro, Kuda, Burung Merak, dan Dinosaurus. Pembuatannya saya juga beli dari tangga-tangga, tangga-tangga juga dari tempat rosok. Proses pembuatannya seperti apa, Pak? Bapak kerjakan ini seperti ini? Ya pembuatannya awal kalau di pembuatan dalam perpatungan yang besar itu, dalamnya dikasih bambu itu di lingkar itu, terus ditambah. Patung kayak semacam lingkaran itu saya belah, saya jatikan dua, terus saya ikat sama kawat itu, di lingkarin sama pabunya itu tadi. Terus saya bentuk anatominya yang seperti apa yang kita inginkan. Berapa lama, Pak, biasanya proses pembuatan? Saya sebenarnya kalau membuat patung yang besar-besar itu, biasanya 20 hari sampai 30 hari. Peminat patung buatan Sartono datang dari berbagai kota seperti Klaten, Solo, Yogyakarta, hingga Bali. Untuk harga bervariasi tergantung model dan ukurannya, misalnya patung besar sekitar Rp400.000 per unit. Terima kasih telah menonton!